Halo, Assalamualaikum, welcome back to my youtube channel, Reni Marlina Oke guys, balik lagi nih ya di channel youtube aku So, step in terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Hi guys, welcome back to my youtube channel, Reni Marlina Nah, langsung aja nih di video kali ini kita bakalan sharing lagi Tentunya sharing ekonomi syariahnya Disini insyaallah di video kali ini aku bakalan sharing ke teman-teman semua Yaitu perihal ekonomi ataupun literasi ekonomi dan keuangan syariah Hmm, berbicara literasi ini menjadi tugas kita bersama nih ya teman-teman Bukan hanya akademisi, bukan hanya praktisi, bukan hanya mahasiswa Ataupun aku sendiri gitu, tapi tugas kita bersama dalam menyiarkan ekonomi dan keuangan syariah Nah, berbicara literasi ada beberapa strategi menurut aku gitu ya Dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah yang terbilang masih minim gitu ya Dan jauh daripada rata-rata literasi nasional Nah, pertama, strategi pertama dalam peningkatan literasi itu sendiri Untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah Pertama adalah, aku singkat, ada singkatannya yaitu ABC gitu ya teman-teman Nah, A-nya itu adalah akademisi Nah, akademisi ini adalah orang ataupun kita semua gitu ya Sebagai mahasiswa ekonomi syariah Ataupun misalkan para pengajar gitu Yang bisa menyiarkan, mendakwakan ekonomi syariah Secara teori ekonomi syariah itu seperti apa ke masyarakat Yang mana ini menjadi tugas daripada seorang akademisi nih ya Dalam menyiarkan ekonomi dan keuangan syariah Kemudian B, B itu adalah bisnis Nah, bisnis tersebut adalah bisnis yang ada di industri keuangan syariah Ataupun di industri keuangan non-bank syariah Nah, bisnis di sini adalah yang mana industri keuangan harus lebih memberikan inovasi-inovasi Yang lebih baik lagi, lebih bersaing lagi dengan produk-produk konvensional yang bukan syariah Sehingga dapat menarik masyarakat dalam berkontribusi gitu ya Dalam perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Satu-satunya di perbankan Jadi bisnis syariahnya harus lebih ditingkatkan lagi dari sisi inovasi produk dan lain sebagainya Kemudian yang ketiga adalah C-nya nih C itu adalah aku singkat sebagai kolaborasi ya Nah, kolaborasi ini adalah sinergi antar berbagai stakeholder Seperti yang tadi aku sampaikan di awal Bahwasannya dalam menciarkan ekonomi syariah itu bukan hanya tugas satu orang aja nih teman-teman Bukan hanya tugas aku, bukan hanya tugas mahasiswa atau akademisi ataupun pengusaha Tapi kita semua, kita semua bisa berkolaborasi untuk jalan bareng gitu ya Dalam membumikan ekonomi syariah sampai ke seluruh penjuru negeri Dan ini di berbagai sektor juga sudah dilakukan berbagai sinergi ya Atau kolaborasi antar berbagai stakeholder Baik itu komunitas A dengan komunitas B Akademisi dengan praktisi dan lain sebagainya Supaya peningkatan literasi ini dapat dilakukan secara bersama-sama Kemudian D-nya nih ya Nah, D-nya ini aku singkat sebagai di vlog government ya Ataupun pemerintahan ya Atau regulator yang Regulator gitu ya Yang memberikan peraturan terhadap peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri Nah, dalam hal ini government juga mempunyai Mempunyai andil yang sangat besar nih ya Dalam peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah Nah, salah satunya misalkan di setiap daerah Kemudian ada sosialisasi ataupun edukasi gitu ya Dari pemerintah daerahnya gitu ya Memberikan sosialisasi edukasi mengenai ekonomi dan keuangan syariah Sehingga masyarakat-masyarakat kita tidak salah persepsi nih Antara misalkan bank syariah dengan bank konvensional Ini loh bank syariah yang memang lahir dari Sesuai dengan apa yang dilaksanakan Sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis Nah, seperti itu Jadi, itulah strategi ya menurutku Untuk meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah Yang terbilang masih minim Namun dengan strategi ini Insya Allah dapat Terus gitu ya berkesinambungan Mulai dari akademisi, praktisi, government gitu ya Kita terus berkolaborasi untuk meningkatkan Ekonomi dan keuangan syariah So, mungkin itu dulu yang dapat aku sampaikan Wabilahitati koledai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye